Nasdem dan PKB telah menyepakati akan membentuk tim pemenangan untuk mengawal pasangan Anis Mohaimin pada Pilpres 2024. Kedua partai turut sepakat akan membentuk tim advokasi hukum untuk mengawal pasangan Anis Mohaimin. Hal itu disepakati saat Nasdem membalas kunjungan PKB di kantor DPP PKB yang rabu 13 September 2023 malam. Sekjen Nasdem Hermawita Slim bilang pihaknya telah menunjuk ex-Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo dan ex-Jaksa Edwin Pamimpin Situ Morang menjadi bagian Dewan Pengarah Tim Hukum. Ia mengeklaim kedua sosok itu sudah mengonfirmasi untuk ambil bagian. Sebelumnya keduanya pernah menjadi kader Nasdem. Menurutnya dua Jaksa itu akan mendampingi pasangan Anis Mohaimin menghadapi isu-isu miring. Pembentukan tim advokasi hukum ini akan dibicarakan lebih lanjut pada rapat pleno lanjutan. Rapat itu akan digelar pada Senin 18 September 2023. Hermawi mengeklaim sudah ada lebih dari seribu pengacara mendaftar menjadi tim hukum pasangan Anis Mohaimin. Para advokat yang telah merawarkan diri sebagian besar mantan aktivis Cipayung. Hermawi bilang tim hukum ini dibuat komprehensif, yakni untuk menunjukkan kesiapan timnas pemenangan Amin dalam mendukung pasangan Anis Mohaimin dalam segala hal, termasuk bersengketa di Mahkamah Konstitusi.